Kalau misalkan kita masukin ASI, itu bentuknya udah beri, nanti aku bakalan buka Terus udah BPA free, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video kali ini, aku mau haul tentang peralatan bayi menyusui untuk ibu-ibu yang bekerja Jadi untuk ibu-ibu yang bekerja kan suka ada yang mam eping gitu ya Maksudnya itu yang pumping di kantor pada saat waktu bekerja Nah disini aku mau haul peralatannya tuh apa aja yang harus dipersiapkan Jadi buat temen-temen yang pengen tau peralatannya apa aja, stay tune terus di video aku Oke jadi barang yang pertama untuk persiapan mengasihi atau pemberian ASI buat ibu yang bekerja adalah Harus punya pompa manual Nah aku beli pompa manual ini dari Shopee yaitu Adbaby kita dan harganya murah banget cuma Rp80.000 Nah isinya apa aja ya, yang pertama isinya tuh box, jadi kita dikasih box kayak gini, box kotak gini Dan warnanya itu banyak banget variannya, ada ungu, kuning, putih, biru dan juga light blue Itu sebenarnya selera ya, boleh pilih yang boleh pilih warna apa aja dan kebetulan aku pilih yang warna biru Kemudian ini juga keterangannya udah BPA free Dan tahan panas juga kalau misalkan kita mau sterilisasi dengan cara digodok atau misalkan dididihkan dengan air panas Ini udah bisa tahan dan bagus juga ya Terus isinya apa aja sih Yang pertama ada botol, botolnya itu 150 ml kapasitasnya Kemudian satu corong Corong ini tuh bisa, apa namanya Dimasukin ke sini Ini botolnya botol yang white neck Nah jadi ini tuh kayak gini dan lumayan simple buat dibawa di tas dan juga buat travelling itu lumayan gak terlalu ribet ya Kalau misalkan untuk pompa manual karena kan gak perlu di cas atau perlu colokan listrik gitu Terus dikasih juga satu piece dot Jadi itu kalau misalkan kita habis pumping dan memang mau pakai langsung atau mau diminumin langsung Itu kita bisa langsung pakai dengan menggunakan dot Jadi memang udah simple kalau misalkan ini pumpingnya dan ini udah ada dotnya Jadi kita bisa langsung kasih gitu Terus selain itu Kita juga dikasih cara penggunaan gitu loh Nah jadi dikasih buku panduan Disini tuh ada tutorial cara merangkai atau merakit dot ini Jadi karena pertamanya itu pumpingnya itu satuan jadi gak dirakit Kalau aku udah dipasang ya Nah ini ada tutorialnya disini buku panduannya Dan dikasih juga tutup botol Jadi tuh ini eh sebenernya ini bukan tutup botol ya tutup corong Jadi kalau misalkan kita habis pumping dan corongnya mau disimpen itu bisa ditutupin pakai ini Nah jadi kayaknya ditutupin kayak gini Jadi tuh lebih aman gak kena debu Ataupun misalkan gak terkontaminasi Debu-debu yang lain gitu Kalau misalkan udah ditutup kayak gini kan lebih safety Nah itu untuk Apa namanya Untuk pompa manual Dan menurut aku pompa ini tuh lumayan Simple dan nyedot banget gitu Pas aku coba Dan aku juga sering pakai Lumayan enak, lumayan bikin kosong, pede Dan juga Lebih Apa namanya Kapasitasnya kan banyak ya 150 mili Jadi lumayan juga Dan kemudian Barang yang kedua adalah Pompa elektrik Aku pakai pompa elektrik Merak Real Boobie Kayak gini Untuk mesinnya Jadi aku gak bawa boxnya Karena boxnya entah dimana Karena aku belinya juga udah lama Jadi aku bakalan reviewin barang-barangnya aja Yang pertama Untuk Real Boobie ini Pompa elektrik Harganya itu Cuman 159 ribu Dan aku beli di Add Click and Drag Itu Nama tokonya Nanti aku juga bakalan tulisin Di description box Detailnya Kemudian Isinya apa aja ya Satu box itu Yang pertama Satu Ini Apa namanya Satu mesin Dikasih satu mesin Kayak gini Nah Disininya Ada tombol-tombolnya Untuk mesinnya Nanti aku bakalan jelasin Fungsinya apa aja Kemudian Corong pompa asik Nah Corong pompa asiknya Kayak gini Dan sebenernya ini tuh Dapat dua Jadi aku cuman ada satu Karena yang satunya Juga kotor Pokoknya ada dua ya Kalau untuk Real Boobie Jadi kita bisa Single pump Dan juga double pump Dua corong pompa asik Kemudian Kita juga dapet Dua botol Jadi itu dua botol susu Dan kapasitasnya 150 ml Botolnya tuh Kayak gini Kemudian Dua kali Membran Palve Jadi itu Membran palve Yang kayak gini Yang Dimasukin Ke corongnya Gitu Dan Satu Eh dua 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 membran diafragma Sorry Yang ini diafragma Yang ini Palve Kemudian Dua Konektor Nah Konektor itu Maksudnya Yang Kayak gini nih Jadi tuh Kita Dapet dua Yang Ini Kalau yang ini Kan yang single Kalau misalkan Yang satunya lagi Konektornya Kayak bercabang gitu Soalnya bisa Pake Double pump Kalau aku ini Dicoloknya cuman satu Jadi itu Cuman single pump Gitu Terus Dapat Dua selang panjang Panjang Jadi selangnya tuh Kayak gini Jadi kalau misalkan Kita mau pumping Ini selangnya Dipake Disambungin ke mesin Gitu Dan Kita juga Dapet Kabel USB Jadi buat Nyolokin Ke mesinnya Kemudian Eh Dua kali selang panjang Udah Kemudian Dapet Satu kali stick Nah Kalau misalkan Dirangkai Itu Kayak gini nih Aku rangkaiin dulu Nah Ini untuk mesinnya dulu Aku jelasin Jadi si mesinnya itu Disini Ada Tombol power Yang ujung sini Kemudian Ini plus Jadi plus itu Biar Sedotannya tuh Lebih kenceng Kita bisa nambahin Jadi ada beberapa Ada beberapa Card gitu Misalnya Mau sedang Mau kenceng banget Mau Kenceng dua kali Ada disini Tinggal pencet Kemudian ini minus Ini untuk mengurangi Kencengannya itu Jadi kurang 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 Bisa pencet minus Nah kalau misalkan M Itu Apa ya M itu tuh kayak Kan kalau misalkan Pencet power ini tuh Cuman untuk Kayak Memijat doang Kalau ini kayak Buat nyedotnya gitu loh Jadi kalian nanti Juga bisa Bisa coba Ada tutorialnya Juga di bukunya Karena ada Buku panduannya Nah untuk Tombol-tombolnya tuh Kayak gini Ini simple banget ya Jadi gak bikin ribet Gak bikin pusing gitu Karena memang Cuma empat tombol doang Nah cara pemakaiannya Ini kan tombol Konektor yang tadi Kalau aku cuman Pakai yang single Kalau yang Double Ada lagi Konektornya itu dua Jadi Kabelnya ada cabang dua Gitu Nah ini tinggal Dimasukin ke Mesinnya Terus Selang yang ini Dimasukin Kesini Corong yang tadi Dimasukin ke Botolnya Dan tutup yang Nyambung ke Mesin ini Ditutupin Kesini Nah jadi Bentuknya Kayak gini Ini untuk Yang Apa namanya Pompa elektrik Nah kalau menurut aku Aku udah pake Sekitar Empat bulanan Ya Tiga bulanan Tiga bulan Apa empat bulan Gitu Dan sampai saat ini Sih masih bagus Aja ya Maksudnya Daya tahannya Masih Kencang Terus Sedotannya Juga masih bagus Cuman gak tau Itu tergantung Pemakaian kali ya Awet atau enggak Tapi kalau sejauh ini Aku pake yang Real bubi ini Sangat membantu banget Jadi kalau misalkan Kita sambil kerja Kita bisa Sambil Pumping gitu Tapi kalau misalkan Buat Ibu-ibu yang punya Apa namanya Elektrik Eh sorry Yang punya pompa manual Itu mungkin Harus Apa Agak lama ya Karena kan Kalau misalkan Kerja Itu harus Sambil kerja Sambil pumping Kalau aku Pake yang hands free Gitu Terus Pumpingnya Dia kan elektrik Jadi udah nyedot sendiri Jadi aku bisa Tetap sambil kerja Gitu Nah dan kalau Menurut aku Pake pumping electric Ini rekomen banget Buat untuk Yang bekerja Gitu Jadi bisa sambil pumping Bisa sambil kerja Dan yang paling penting Real bubi ini Gak bikin berisik Gitu Jadi vibrasinya Gak Bener-bener Gak bikin Mengganggu orang lain Karena memang Adem gitu Adem ayem Gak ada Suara yang kenceng Kayak gimana Gitu Kalau misalkan kita lagi Mode Mode nyedot Misalnya Aku lagi pumping nih Orang sekitar tuh Hampir gak denger Gitu Jadi gak terlalu kenceng banget Jadi kalau menurut aku Ini lumayan rekomen Dan lumayan enak banget Gitu Kalau misalkan dipake Untuk ibu-ibu yang bekerja Gitu Dan peralatan yang ketiga Adalah botol asik kaca Nah botol asik kaca ini Aku beli di Add3Rizky Nanti aku juga Bakalan tulisin Di description box Dan botol kaca asik ini Kapasitasnya Cuman 100ml Ada garisnya disini Jadi gak usah bingung Gak usah kalibrasi Segala Dan Harganya itu Cuman 1936 Tapi aku memang Pake botol Pake tutupnya Tuh yang tipis Kalau misalkan Mau tutup tebal Itu ada juga Harganya 2200 Jadi yang ngebedain Cuman tutupnya aja ya Kalau yang tutup Tipis tuh kayak gini Kalau yang tutup Tutup tebal tuh Lebih tebal lagi Dibanding ini Kalau ini yang lebih tipis Terus Diameternya Itu 4,5 cm Dan tingginya 10 cm Dan mulutnya 2,5 Dan kalau menurut aku Ini gak terlalu kecil Pas gitu Kalau misalkan Kita mau nuangin Asik ke botol Ini cukup pas banget kok Gak terlalu kecil Dan aku juga sebenarnya Punya botol yang lain Itu merek Momogi Dia tuh kayak Udah ada garisnya Dan tutupnya tebal Itu sebenarnya sih Sama aja ya Cuman bedanya Itu Satu box Isinya 8 Dan kalau menurut aku Harganya lebih mahal Jadi mending beli Yang eceran Kayak gini Yang satuan Cuman 1936 Terus Ada tips nih Buat ibu-ibu Yang naruh asik Di botol Itu jangan terlalu penuh Jadi mendingan Harus sesuai garis aja Karena aku pernah Nisi asik Di atas garis ini Dan ternyata Itu kayak Tutupnya itu Keluar sendiri Jadi mungkin Tekanan dari dalam Jadi bikin gak bisa ketutup Jadi kan sayang banget ya Asiknya Kalau sampai kebuka gitu Jadi mending sesuai Dengan takaran aja Nah ini untuk Botol Dan barang yang keempat Itu aku beli Kantong asi double zipper Nah yang kayak gini Dan kebetulan yang aku reviewin Itu aku beli dari merek GA Sebenernya sih Aku pernah beli juga Dari merek Calibri Cuman aku pengen coba yang GA Ini kapasitasnya Untuk 120 ml Harganya 24.500 Dan aku beli di At Henny Chan Nanti aku juga bakalan tulis ini Description box Kemudian Ini tuh Standing poch gitu Jadi tuh berdiri Kalau misalkan kita masukin asi Itu bentuknya udah berdiri Nanti aku bakalan buka Terus udah BP Afri Kemudian food grade juga Apa namanya Harus food grade dan BP Afri Karena kan kita Pakai ini untuk asi ya Jadi harus aman Jangan sampai plastik yang biasa gitu Kemudian Satu box ini Isinya cuman 30 lembar Nah Kalau misalkan kalian mau lihat Dalamnya kayak gimana Nah dalemnya tuh kayak gini Ini kita udah dapet plastik juga Dari sana Jadi tuh Nggak kececer Dan bentuknya kayak gini Ini udah double zipper ya Double zippernya itu Jadi itu zippernya ada dua Jadi lumayan aman Jadi nggak bikin tumpah Terus disini ada name Nama anaknya siapa Terus waktu pumping Jadi tanggal berapa kita pumping Dan ada time Jadi tuh Misalnya jam berapa pumpingnya Jadi udah lengkap banget Dan tips dari aku Kalau misalkan mau Nulisin di Kantong asi Itu mending pakai Spidol yang permanen Karena aku pernah pakai Pulpen doang Dan itu tuh Kehapus gitu loh Tanggalnya Jadi kita jadi bingung sendiri Lama-kelamaan Ternyata dia memudar Pulpen itu Jadi kalau misalkan Pakai spidol yang permanen Itu lumayan tahan Jadi kita tetap Nggak bingung Oh ini tanggal sekian Tanggal sekian gitu Terus Sebenarnya kantong asi Banyak banget mereknya Cuman yang aku reviewin Yang GA Sebelumnya aku pernah Pakai Calibri Tapi itu mulutnya Kecil banget Jadi kalau misalkan Kita habis pumping Dan mau dimasukin Kesini Itu malah bececeran Kalau misalkan ini Ini lubangnya gede banget Jadi nggak Nggak apa nanya Nggak terlalu ribet Kalau mau masukin asi Jadi aman Kemudian Peralatan selanjutnya Adalah Gabak Gabak itu wajib punya Karena Kita kan Mau bawa asi Dari kantor Ke rumah Itu kan Harus dalam Kadang-kadang dingin Asinya Jadi biar Nggak basi Jadi kita harus Punya minimal Minimal 2 Satu juga Nggak apa-apa sih Cuman kalau menurut aku Lebih Bagusnya si 2 Karena bisa Lebih tahan Kalau misalkan Di kantor yang Nggak ada kulkas Jadi kita masih Tetap bisa pakai Gabak Aku beli gabak Di Adlili Sanjaya Dan ini Beratnya 500 gram Harganya Cuman Rp15.000 Ini untuk gabak Dan barang Yang harus punya Wajib banget Itu adalah Cooler bag Kayak gini Aku beli Cooler bag yang kotak Yang nggak ada Selendangnya Karena memang Aku butuhnya Yang kayak gini Jadi sebenarnya Tergantung selera Kalau bukan Mau yang ada Selingnya Nggak apa-apa Cuman kalau aku Lebih pengen Yang kayak gini Yang lebih simple Terus harganya itu Cuman Rp31.350 Spesifikasi ukurannya Rp25.000 Kali Rp19.000 Kali Rp25.000 Jadi ininya Rp25.000 Kemudian Ininya Rp19.000 Ininya Tingginya Rp25.000 Dan menurut aku Ini sih Kalau buat aku Kegedean ya Soalnya Aku kan Paling pumping Di kantor Itu cuman Dapet Tiga Atau dua Kantong ya Jadi Ini kapasitasnya Memang buat Banyak banget Dan isinya itu Kayak gimana Kayak gini Kayak cooler bag Biasa sih Kayak gini Dan ada Kayak tempat Teng-tengan Dan Slidingnya Ada dua Nah ini dia Untuk Cooler bag Teng-tiat Kami Teng-teng Teng-teng Terima kasih.